selamat siang kembali lagi di podcast indonesia siang hari ini saya novita romadoni yang akan menemani kak ersya selamat siang dan kak dian selamat siang sobat indonesia semuanya oke tentunya di siang hari ini kita akan membahas sharing-sharing nih tentang kuliah kuliah yang tepat itu kayak apa terus dari setiap program kuliah di Politeknik Indonesia Surakarta itu ada apa aja dan langsung aja kita tanya nih dari kakak-kakak kita yang banteng disini dari kak dian kak dian menurut kak dian kuliah yang paling seru dan paling oke itu kayak apa kuliah yang paling seru itu kuliah bisa dapat biaya jizwa lulus bisa dapat bekerja plus di dalam waktu melakukan perkuliah mereka sudah bisa merasakan nikmatnya pekerjaan sehingga ketika mereka lulus teman-teman tidak usah sulit untuk badan ke-1 tepat itu ya di akhir masa kuliah atau dalam proses juga itu dia sudah bisa bekerja gitu itulah enaknya ketika kuliah di Politeknik kata divokasi betul itu jadi selama perkulian ini kak Novita ya jadi mahasiswa itu sudah dari ini di Petali ini yang kita duduk ini ya buat teman-teman mahasiswa ini karya mahasiswa kita betul ini karya mahasiswa yang kemudian juga ini dijual ke masyarakat umur kemudian ketika ini dijual akan dapat pemasukan dan pemasukan itu kembali lagi ke mahasiswa jadi benar-benar kuliah di Indonesia itu dipercari segil yang sangat watiasa jadi kuliahnya akan menjadi asyik ketika berada jadi nanti lulus itu mereka punya skill kemampuannya mungkin bisa membikin usaha sendiri itu besar dari latihan mahasiswa Indonesia itu ketika lulus dari Indonesia sudah gak kaget lagi iya karena senaman kuliah sudah banyak dipekali dengan pelatihan pembuatan-pembuatan produk dikenalkan dengan dunia kerja baik dalam dan luar negeri jadi gak kuliah gak di di dalam kelas betul indoor gitu ya jadi bisa di lapangan bisa di lab mungkin kita bisa ujungan ke beberapa perusahaan mengenalkan gitu ya kak itu dimulai semester berapa ya kak itu ya atau di awal semester sudah kita kenalkan di itu atau saya tadi mahasiswa Indonesia itu ketika dia pengen tahu tentang industri saya kira sejak awal sudah diajarkan ya kak jadi mahasiswa Indonesia itu sejak memang semester 1 itu sudah dikenalkan dengan dunia industri nah sudah dikenalkan dengan ini yang 2 spouter ini juga produk dari teman-teman teknologi otomotif ini untuk mendukung programnya pemerintah yang ke listrik jadi kita langsung kita buatkan di sini ada listrik oke bahkan selama dalam proses prakuliah ya sebelum kita masuk kuliah aktif di bulan September itu kan ada prakuliah kayak ya itu jadi ada prakuliah itu sudah dikenalkan dikenalkan tentang berkat-berkat hasil dari mahasiswa kemudian kita berkunjung ke beberapa tulisan ini di awal sudah dikenalkan kak ya oke selanjutnya nih dari kak R.S. kalau untuk dari segi fasilitas itu pasti sudah terjamin apalagi setiap anak itu ada prakuliahnya nah dari segi program Biasiswa ada fasilitas apa aja sih buat mereka-mereka yang ingin langsung hal-hal jalur program Biasiswa nah ini biasanya yang banyak dicari anak-anak itu ya Biasiswa kak ya banyak sekali kok yang di politik Indonesia Surakana itu Biasiswa ya ada lima Biasiswa kak ya itu apa aja satu itu ada KIP KIP Kartu Indonesia Pintar ya biasanya sebutnya dengan BDMIS oh gitu fasilitasnya apa itu kak KIP jadi kalau KIP itu mahasiswa itu selama kuliah di Indonesia sudah free itu fasilitas betul ya fasilitasnya terus setiap bulan dia dapat uang dari pemerintah dapat uang dapat uang satu per bulan per bulan 990 50 ribu 950 ya tapi diterima setiap awal semester kak jadi itu per bulan dikasihnya di awal semester ya kak iya betul dikasihkan per awal semester jadi biar umpul banyak umpul banyak bisa dimasihkan karena kuit 50 ya 5 juta untuk perkulian yang ada di dulu saya oh iya jadi bisa untuk biaya hidup biaya 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 hidup biaya juga ya iya biaya hidup juga biaya biaya untuk harus ngeprin gitu ya tigas dan lain-lain pengerjakan yang lain kota selanjutnya ada apa lagi ada biasiswa prestasi prestasi juga ada prestasi akademik syaratnya itu apa aja kak punya peringkat tiga besar di kelas semester lima semester lima itu untuk prestasi akademik akademik kemudian seni olahraga itu mereka yang punya prestasi baik itu seni olahraga minimal dua ada tiga tingkat kabupaten kak berarti nah yang punya piagam piagam juga ada nah yang punya piagamnya dimanfaatkan jangan disimpan di lemari lemari nanti dapat fasilitas biasiswa disini apa tadi kak bebas SPP selamat uli ya bebas SPP selamat ya jadi dimanfaatkan jadi itu misalnya kak Tersia saya ada piagam nih penghargaan itu nanti saya gunakan untuk masuk kuliah bisa free SPP selamat kuliah SPP selamat kuliah selama tiga tahun setelah 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 nah kalau untuk di poditeknik Indonesia Surakata sendiri apakah ada program biaya sesuai untuk anak yatim anak yatim ada 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 keren ada anak yatim yang tidak ada anak yatim mau lanjutkan kuliah kok tidak punya dana itu nanti bisa masuk di program biaya siswa anak yatim termasuk yang bisa hafal Al-Quran itu juga ada habis itu habis biaya siswa habis Quran berarti 5-5 jus jadi untuk program biaya sesuai di kampus politeknik Indonesia Surakata sendiri itu banyak banget dan itu syaratnya pun mudah tidak susah jadi buat kalian nih calon mahasiswa silahkan aja cek aja persyaratannya tentunya di web kami jadi nanti banyak banget hal yang sudah kita informasikan tinggal dari calon mahasiswa untuk kulit-kulit lebih dalam nah selanjutnya tadi udah dari fasilitas terus dari program biaya siswa terus untuk gelombang gelombang pendaftaran di saat ini atau bulan ini itu ada keistimewaannya nggak sih Kak Bian sama Kak Ersy jadi ini bulan Mei ini sudah masuk di akhir gelombang satu jadi sobat Indonesia yang kemarin baru lulusan SMA SMA segera saja mungkin saat ini bekerja ingin kuliah segera saja meskipun sudah bekerja tetap harus kuliah untuk peningkatan karir bisa ambil pas petang bisa ambil karyawan sudah tidak pasti fokus di BKA tetap ikut saja nggak apa-apa karena mumpung ini masih masuk gelombang satu teman-teman dapat fasilitas selain prioritas di program diasiswa juga bisa dapat potongan jutaan rupiah untuk uang hidung bisa dapat 15-25 persen dari wangga di sobat Indonesia yang kemarin lulusan sekarang lulusan utbk ini kan sudah masuk bulan Mei yang lulusan sudah akan berakhir betul nggak apa-apa daftar aja dan sobat Indonesia nggak perlu khawatir ya utbk ya waduh nanti kalau saya daftar di Indonesia nanti nggak bayar gitu nggak bayar uangnya hilang nggak gitu berarti prosesnya gini ya Kak Insya sama kagian jadi misalnya Novi masih ikut utbk masih proses penjalanan ujian daftar dulu untuk pengisian kuota nanti bisa langsung untuk program selanjutnya saya keterima di utbk uang kembali untuk yang daftar ulang setelah yang penting daftar dulu tes dulu wawancara dulu gitu loh ketika diterima di Indonesia daftar ulang kemudian nanti kebetulan utbknya diterima nggak apa bukti diterima utbk dan pembayaran di Indonesia tadi ya ada tarulangnya tadi tunjukkan ke kita atau sampingan ke kita nanti akan kita kembalikan kembaliannya berapa persen Kak wah ini Kak dia berapa persen untuk pembayar kita kita berhormati teman-teman yang ikut utbk 100% kita kembalikan 100% 100% dikembalikan jadi nggak khawatir ini betul tbk jadi dengan syarat dilampirkan betik keterimanya tbk tbk di Indonesia jadi tidak hanya sekedar yang ada di Surakartak kemarin atau di mana di acak di mana pun seluruh Indonesia kalau ikut utbk dan itu lolos silah Kak ya kadang-kadang sempat Indonesia yang mendaftar itu saya tidak dikenali untuk kembali ya taputnya berapa persen iya seperti itu wah dipotong 100% nggak kita nggak ada potongan Kak ya bahkan kemarin kemarin beberapa mahasiswa kita yang dari luar Jawa yang dari Kalimanta dari Sulawesi itu sudah selanjur daftar ulang ke dan kemudian mereka diterima DTBK di Sulawesi pun nggak usah khawatir kok ruangnya kita kembalikan kita transfer kita transfer nggak perlu ke kampung keren keren sekali Pak kirimkan aja bukti terima DTBK sama bukti pembayaran transfernya itu kita kembalikan sesuai dengan nominasi 100 persadian nanti kan bisa nggak keterima nggak lolos di DTBK kan kita sudah punya di politen Indonesia yang sudah jelas prestasinya sudah jelas keunggulannya ada program biasis banyak ada potongan biayanya lulus bisa segera kita pakai kuliah itu sama saja ya negeri suasta saya itu ujung-ujungnya lulus kuliah itu ingin cepat depan kerja bukan ingin cepat untuk nikah itu beda lagi kasih ingin keras ingin segera berita saya sudah selanjutnya berarti selanjutnya jadi jadi kita nanya di Indonesia awal teman-teman yang tidak didapatkan sama kampus yang lain kalau kuliah di Indonesia sudah jelas sudah jelas baru masuk saja sudah dilatih dikasih semua perusahaan yang bisa menerima kamu untuk kerja diajari program perusahaan ini contohnya yang tadi saya sampaikan ya meja ini kursi ini ini yang kita tidak beli yang buat teman-teman otomotif ini kita ada di lab otomotif mesin otomotif ini ini adalah bengkel di lab bengkel ini juga banyak teman-teman yang servis motornya di sini berarti mahasiswa politik teknik Indonesia Surakarta servisnya juga di bengkel bisa servis di sini yang servis mahasiswa sudah lebih ahli karena kita tetap jaga kualitasnya ini apa ini skuter skuter untuk mendukung program pemerintah jadi nanti dari kursus bisa ini ya betul ini dari kursus bisa jalan ya itu kak insya oh gitu ya wah ini ledang gak perasa beli bensin cukup di cas saja bisa buat jalan malam di cas sambil tidur fatahnya bisa buat berat oke bisa buat jalan kemal cukup lah banyak jalan penting jangan jalan jalan ke area tinggi dua CRA oke sebenarnya siap ini program dari teman-teman otomotif kita akan terus kembang biar ini prototipe nanti lebih sempurna lebih sempurna lagi karena teman-teman otomotif yang kemarin kita kan dapat juara mobil listrik ya mak listrik di pemerintahan di Bandung dapat juara juga ini prototipe selanjutnya yang kita buat untuk program penghargaan kemahasiswa jadi artinya ini nanti kalau bisa kita produksi kematis ini akan mengevi pematukan jadi mahasiswa kuliah Indonesia bedanya sekedar berangkat kuliah pulang tidur ya enggak kuliah sambil dilatih kayak gini bisa menambah sedil bisa menambah font jadi mahasiswa itu perasaan di lab ya sampai siang sampai sore malam itu kadang-kadang sampai malam enggak betul harus ini royek seperti ibu ibu harus dapet selesai sobat Indonesia lihat yang belakang belakang itu itu ada meja kemudian itu ada alat-alat itu sebagian besar miliknya Indonesia sendiri kita buat sendiri kemudian kemudian kempuan itu juga perintar tiga dimensi kemudian ada cutting sticker yang sebelah sana untuk membuat membuat produk-produk itu menemukan mahasiswa sendiri ya nanti otak otak dian selanjutnya tadi kan udah banyak banget penjelasan dari setiap fasilitas yang ada di bengkel salah satunya ini ini baru salah satunya loh belum ini baru otomatis kita bengkel otomotif otomatis belum di program yang lain produk yang lain karena di Indonesia itu tetap punya tujuh program studio jadi kebetulan kita baru di bengkel otomotif nanti next kita akan lihat yang berkelanjutan ke lainnya nanti ada komunikasi komunikasi itu disana ada TV studio TV studio TV juga studio TV sendiri ada radio juga ruang grafis untuk fotografer juga termasuk untuk editing ada sendiri nanti kapan-kapan kita podcast kesana komunikasi betul kemudian untuk yang teman-teman perhotelan ini di belakangnya ini ada kitchen yang luar biasa ada bar ada evo ada resto itu kita punya dan jangan khawatir ini yang luar biasa gak dimiliki dari kampus yang lain pro di kita perhotelan kampus di Indonesia itu petang hotel sendiri wah luar biasa jadi jadi kita punya hotel sendiri namanya apa pak namanya Solo Grand City besok bisa disana boleh nanti kita podcast kesana biar tahu jadi biar lihat misalnya ini kampus yang besar banyak musuh sudah ada tempat untuk menampung yang bagi praktek untuk ingin kerja itu nanti bisa ditamu di hotel Grand City kita punya hotel sendiri kita keluar secara manajemen teman-teman pun ketika mau nginep di hotel kita pun bisa secara offline masuk datang hotel atau bisa online di aplikasi yang sudah dari luar Jawa yang mau bisa orang tuanya nganter nginep aja nanti nyari tempat penginapan nanti di hotel kita sendiri berarti sudah ada otomotif ada komunikasi ada perhotelan terus yang satu program studi sistem informasi sistem informasi itu ada di kampus satu di daerah Manku Yudhan sistem informasi juga bagus labnya di lantai dua jadi ada lab untuk jaringan kemudian pembuatan aplikasi pembuatan desain web yang itu bisa dikembangkan untuk sebat-sebat Indonesia kalau memang pengen fokus di dunia sepuluh informasi dunia digital karena sangat penting sekali dari program studi informasi ini memang peluang kerjanya peluang kerjanya kebutuhannya sangat luar biasa hampir semua institusi pasti butuh teman-teman komputer karena zaman sekarang itu semuanya itu di era digital jadi semua mau gak mau harus ke digital ini yang kampus satu belum lagi kita jalani kampus dua kalau kampus dua itu kita ada apa aja kalau di kampus dua itu kampus kesehatan di daerah Cemani di daerah Cemeni di sana di sana ada program studi farmasi kemudian ada Rekamedis S1 Rekamedis ini juga masih jarang sekali di kota yang punya jurusan program studi S1 Rekamedis dan di Rekamedis ini ada kelas transfer juga jadi kalau kelas transfer nomornya dari D3 mau lanjut ke S1 Rekamedis ya ini sobat Indonesia yang komanis dan lupus D3 ya mungkin ini mahasiswannya banyak yang sudah jadi pejabat-pejabat loh gak itu udah kerja di rumah sakit betul untuk ASN untuk meningkatkan karirnya mereka wadud-wadud ke D4 D3 ini sangat prospek perlu cari kerja saya kira kesehatan yang cari kok kesehatan itu apalagi farmasi Rekamedis analis itu saat ini memang jurusan yang sangat-sangat tren banyak banyak diputuhkan di dunia kesehatan di rumah sakit itu pasti tidak posisi ini ya kebetulan juga tidak prodika banyak analis juga banyak yang kemarin itu transfer dari D3 ke S1 dan farmasi itu ya juga ada kelas karyawannya ada kelas karyawannya jadi coba Tidon USA yang sudah bekerja ya itu bisa ambil kelas karyawan di BUMBUSA semua program itu ada kelas RVL-nya ada kelas karyawannya jadi kita akui kemampuan mereka bekerja sebagai mata kuliah di Politeknik di BUMBUSA ini ini adalah salah satu keumpulan di kampus Politeknik di BUMBUSA Suranarna mereka yang sudah bekerja nanti tetap bisa kuliah kuliahnya sistemnya apa baik pembelajarannya kalau sudah bekerja jadi untuk teman-teman yang sudah bekerja memang bisa nanti ikut di kelas karyawan atau kelas RPL jadi mereka kemampuan mereka di dalam bekerja itu kita rekoklisi kita apui jadi kuliah tetap bisa jalan kerjaan tetap bisa jalan karir pun bisa didat kefatukan berarti minat sekali kalau untuk job well kuliahnya sendiri seminggu berapa kali kak kalau untuk yang kelas karyawan kalau teman-teman kelas karyawan itu karena memang dia fokusnya dia bekerja pengakuan kerja maka perkulian itu tidak seful kayak teman-teman kuliah jadi hanya di weekend di weekend aja kuliahnya di dua hari di dalam satu minggu saja jadi itu benar-benar fleksibel banget ya kak apalagi buat mereka yang kerjanya di rumah sakit itu benar-benar sangat fokus banget bisa membantu jenjang karir bisa jalan jadi masa depan yang lebih baik jenjang karir jabatan ya nanti teman-teman yang kemarin ketika bisa terang pergi waktunya berapa semester jadi kalau kelas transfer ya itu waktu tempur spudinya itu hanya dua semester dua semester sudah terima skripsi sekarang masuk besok sudah bisa sudah selesai tinggal naik ke jabatan karir di pekerjaan sepertimana teman-teman ya kelas karyawan itu ya kelas karyawan itu ya memang mereka sudah bekerja di bidang yang sama dengan jurusannya jadi misal teman-teman kerja di hotel teman-teman kerja di restoran itu nanti kita bisa ikut kelas RPL kuliah D3 itu cuma satu setengah tahu itu program khusus atau program khusus teman-teman ya dia sudah fokus di dunia komputer gitu ya dia sudah fokus di dunia komunikasi sebagai rumah sebagai tim kreatif TV atau kameramen bisa ikut kelas RPL kemampuan bekerjanya kita akui maka kuliahnya itu paling hanya sekitar satu sepengah tahun biayanya lebih ringan nah itu yang paling banyak dicari ini masuk tahun sepan jadi ini adalah salah satu program keunggulan dari kampus Politeknik Universitas Surakarta yang paling banyak dicari banget di calangan karyawan atau pekerja ini sedang sibuk sibuknya pekerja itu oke nah ini tadi kalau sudah ini Kak Dian selanjutnya cara pendaftaran itu kayak apa sih bisa melalui online atau offline aja ya Pak jadi untuk pendaftaran Sobat Indonesia bisa langsung datang ke kampus silakan tapi dari jam 8 pagi sampai 8 malam jadi kalau Sobat Indonesia kok pulangnya jam 3 atau jam 4 gak apa-apa kedatang aja di sini jam 6 atau jam 7 malam tetap masih kita layani karena kami buka sampai jam 8 malam karena kami di sini ada kelas regular B itu masuknya jam sore jam 5 sampai jam 8 itu pulangnya juga cuma buat haus berarti untuk kelas itu ada kelas pagi sama kelas petang ya Kak betul jadi ada teman-teman ada yang bisa masuk pagi kalau memang mereka paginya bekerja teman-teman bisa masuk jam 6 jam 6 sore ini sangat luar biasa banget jadi sore datang ke kampus lihat-lihat kampus sedang tukis pendaftaran secara itu yang offline offline tapi kalau yang mau online mudah rumahnya jauh rumahnya jauh udah tinggal di luar jauh tanya Pak Google pasti tahu ketika ada Politeknik Surakarta pendaftaran nanti di situ Pak Cik akan ada langsung bisa di klik tinggal sejuruh bahasa kalau gak mau ngetik lama-lama di web kita gitu ya gak usah khawatir kita yang akan bantu siap pelayan ya isi data nama gak lama-lama nama data jauh sekolah sudah jadi tinggal nanti kita yang akan bantu Sobat Indonesia untuk melaksan proses pendaftaran memasukkan ke sistem jadi tinggal WA aja nanti datanya tinggal di WA kan nanti kita kerjakan besok saya dengar di Indonesia ada klasik istas yang dari luar jawa itu penjemputan ada penjemputan jadi mahasiswa kami itu setiap tahun hampir 30% itu dari luar jawa 30% itu banyak dari luar jawa dari Papua dari Marriottet dari Maros kemarin dari Kalimantan itu banyak juga dari NTT itu fasilitasnya apa sih yang diberikan untuk mereka yang jauh-jauh kuliah ke Jawa mudah mereka WA aja ke kami kalau mereka datang ke Solo tidak perlu harus cari kosnya dimana gak perlu WA aja ke kami nanti kami akan menyiapkan kosnya jadi tinggal WA kalau cari kos yang seperti apa mereka tinggal lihat ini cocok silahkan nanti dilahkan juga nanti kita yang akan siapkan kosnya kalau untuk penjemputan untuk bandara ada fasilitas sendiri gak dan itu kita lakukan hampir setiap tahun jadi Sobat Indonesia yang dari luar jawa itu biasanya yang penting WA kami itu biasanya dia menginfokan Kak saya mau datang ke Solo tanggal setian melalui bandara Jogja atau Solo atau Semarang nanti kami akan jemput Kak Dian sama Kak Ensel sendiri betul nanti ada tim yang akan jemput ke bandara kita akan pandu sampai cari penginapannya nanti akan ditabankan jadi gak usah kawadat tinggal WA turun bandara kita jemput langsung kita aktar ke kos betul ini saya jadi aja bandara ya Stasiun juga bandara Stasiun kemudian mel juga kan beberapa yang dari dari Sumatera itu banyak yang ke Solonya itu naik mis itu kayaknya transit kayak dari NTT ke Bali betul Bali Surabaya supaya naik bus ke Dominal Singurulah itu nanti juga kita jawab yang penting biar aja nanti kira-kira sampai Solo jadwal yang jam berapa nanti kami akan adaptin yang siap jadi gak perlu bingung jadi sudah benar-benar terfasilitasi semua ya dan itu tidak hanya untuk mahasiswanyul karena banyak-banyak teman-teman seperti Indonesia itu nanti yang bulan Juli Agustus itu kesini itu biasanya sama orang tua jadi satu mahasiswa dua orang tua kata sama adeknya ikut ke Solo jadi hampir satu keluarga ikut ke Solo ikut ke Solo gak usah khawatir nah itu nanti penginapan untuk keluarganya apakah dari pihak kampus kami memercapkan jadi Sobat Indonesia kalau memang dia sudah hubungan lebih dulu dengan kami kemudian sudah cocok dengan kosnya sudah kami siapkan kos jadi mahasiswa datang langsung masuk ke kos bersama keluarga tapi kalau tidak kan tadi sudah kami jelaskan kami punya hotel sendiri Solo Grand City kita transikan dulu di hotel kemudian nanti besok baru jalan-jalan ke kos milik kos kemudian ke jalan-jalan ke kampusnya setelah itu selesai clear sudah siap orang tua bisa balik ke pulau seberang kembali dengan tempat karena anaknya disini sudah dapat tempat jadi benar-benar fasilitasnya benar-benar mewah banget ya pak pelayanannya benar-benar kita memang kita adalah prima dalam pelayanan prima dalam pelayanan ini kan pendaftaran sudah dijelasin kalau untuk persyaratannya itu apa saja misalnya Nafi mau daftar hari ini tapi Nafi cuma bawa uang tidak ada namanya persyaratan yang saya lampirkan itu apakah boleh disesulkan untuk hari selanjutnya atau harus hari itu juga jadi sekarang itu zaman teknologi jadi kalau Mbak Nafi atau temannya daftar ke Indonesia baru bawa uang pendaftaran gak apa-apa nanti support dealer dulu secara manual bisa secara online bisa perkasa yang lain bisa di-upload di-upload berikan link tinggal di-upload saja atau besok bisa dibawa pada saat wawancara atau pada saat masuk pra di bulian gak perlu report siap sarannya apa aja dibawa dulu kalau belum siap semuanya si populis itu pendapatan wawancara dulu besok bisa dilengkapi bisa di hatnya ke kita atau teman-teman bisa nanti di-upload di perkasa yang sudah kami siapkan di link yang kami siapkan selesai oke nah ini buat kak Ersafema kak jani motivasi buat calon mahasiswa apalagi ini masih mengunggu dari UTBK apa sih sedikit aja biar mereka itu semangat juga ya enggak loyo banget ketika mendapat hasil yang tidak sesuai harapan oke ya jadi jangan menunggu ya belum pasti jangan menunggu belum pasti terima atau tidak nah tapi kalau di politik Indonesia Surakarta kan sudah nanti daftar langsung tes selanjutnya di bukti terima daftar pulang ya ya itu kan ya 90% sudah pasti aman gitu ya tetap semangat cari tempat kuliah yang bisa membantu dalam proses mencari pekerjaan intinya jadi tidak hanya asal kuliah setelah ngulus bingung cari kerja dimana jadi pikirkan dulu untuk ketika kuliah itu kedepannya itu mau kerja apa itu ditentukan di saat kalian mau kuliah kayak gitu ya kalau Kak Dion jadi kalau kita umat muslim itu kita selalu ingat bahwa Allah itu tidak memberikan apa yang kita minta kadang Allah tidak memberikan apa yang kita minta tapi Allah akan memberikan apa yang kita butuhkan gitu kan jadi kalau sebat Indonesia kok waduh aku pengennya lihat di tempat gini-gini kemudian tidak terima mungkin itu bukan jalan terbaik bagi si anak ini untuk meraih sebesar jalan terbaiknya ada di Indonesia ya masuk Indonesia ditekuni dengan buahnya fasilitas yang kita berikan dengan banyak pelatihan so far suatu saat pasti bisa jadi orang sukses karena Allah itu paling tahu mana yang terbaik bagi kita yang penting tetap berdoa tetap berusaha Insya Allah masa depan sebat Indonesia bisa cerah bersama politik Indonesia karena gak usah khawatir alumni-alumni kami sudah tersebar seluruh Indonesia yang ASN pun banyak yang ASN pun banyak di terima di ASN bahkan kami itu sebat Indonesia sebelum WISUDA pun kami ada covel kami ada pelatihan psikotest untuk teman-teman yang mau daftar BUMN kami akan ada pelatihan ASN untuk teman-teman yang mau daftar ASN jadi jalan-jalan depannya itu udah ditatal sama kampus jadi tinggal step by step untuk menuju oke gak terasa banget siang hari ini udah banyak banget obrolan tentang sharing kuliah pemilihan kuliah yang tepat itu kayak apa nah kalau dari Novi sendiri tetap semangat jangan pernah pantang menyerah ketika hasil itu belum terlihat cepat kejar ini tapi jangan lupa juga sediakanlah sebuah peluang lain jadi jangan terpatu sama satu peluang jadi ada peluang berikutnya oke terima kasih Kak Dian Kak Arisya untuk pasional siang hari ini semoga kampus politeknik Indonesia Surakata semakin unggul dalam berbagai bidang sekian dari podcast siang hari ini sampai ketemu di lain waktu selamat siang selamat siang hari ini 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 selamat siang hari ini